Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Business. Saudara pelaku usaha mengaku tidak begitu risau dengan peristiwa teror yang belakangan terjadi di Indonesia. Nah, peristiwa teror di Mabespori dan sebelumnya di Makassar yakini tidak akan mengganggu aktivitas perekonomian secara keseluruhan, termasuk mengusik calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Apindo meyakini kondisi akan segera membaik dengan upaya cepat pihak keamanan melumpuhkan teroris. Terkait dengan aksi terorisme pada akhir-akhir ini, kami melihat kondisi tersebut tidak berdampak kepada kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan juga tidak berdampak kepada keputusan untuk melakukan investasi di Indonesia. Kami melihat kinerja dari kepolisian sangat baik. Ya, itu tadi pernyataan Apindo. Namun, ternyata pasca kejadian beruntun terorisme, praktisi security risk management justru menjelaskan sudah banyak existing investor dan calon investor mulai memberikan perhatian besar pada kasus teror di Indonesia. Selengkapnya kita bahas dengan praktisi security risk management Harioko Virjo Tomo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Dengan adanya peristiwa terorisme terbaru kemarin di Mabesplori, apakah sudah banyak investor existing maupun calon investor yang mulai menceritakan kegundahan mereka? Sebenarnya begini, ketika terjadi aksi teror, itu ada empat isu yang diperhatikan oleh investor. Yang pertama adalah, di mana terjadinya atak itu? Nah, ini kejadian taruhlah di kota kecil dengan di Jakarta akan beda kadarnya. Nah, ini kemarin terjadi justru di jantungnya Polri sendiri, di Mabesplori. Itu satu. Sehingga mereka akan memberikan perhatian yang besar. Yang kedua adalah, bagaimana skalanya? Sebesar apa skala serangan itu? Nah, kemarin hanya seorang perempuan datang bersenjata api, dia melewati perimeter terluar. Jadi, saya ingin mengoreksi yang beredar, yang disampaikan media, bahwa itu dekat dengan kantor. Kalau enggak, itu melewati perimeter terluar saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah, seberapa cepat respon yang diberikan untuk menanggapi ancaman itu. Responnya sangat cepat. Berbeda dengan kalau kita lihat kemarin waktu terjadi serangan di Garisa, di Kenyasa misalnya, itu responnya bisa beberapa lama, korbannya banyak. Dan yang keempat adalah, damage yang ditimbulkan. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan? Damage tidak hanya sekedar serangan bom, gedung runtuh, bukan. Tapi kemarin yang ditargetkan, diduga adalah VVIP di sana. Dan di Mabesplori ada beberapa VVIP, ada Bapak Kapolri, ada beberapa kepala badan. Kalau sampai dia bisa menyentuh Bapak Kapolri atau para kepala badan, itu impact-nya akan besar sekali. Ternyata tidak, gitu ya. Jadi saya sependapat yang disampaikan oleh Pak Alexander Wibisono tadi, sebetulnya itu tidak akan berdampak besar terhadap investor-investor itu diperhatikan. Nah justru, concern saya sekarang ini bukan pada isu ini. Namun pada isu di mana bahkan investor yang sudah existing, wampu perusahaan nasional kita, mulai resah dengan adanya intrusi paham radikal ke dalam organisasi mereka. Itu, Pak May. Oke, artinya kalau misalnya soal paham radikal, investor mana yang paling memberikan perhatian soal isu teroris? Domestik atau justru asing? Yang bisa berpotensi mereka akhirnya menarik diri, tahan dulu sama investor di Indonesia? Kalau saya melihat lebih ke teman-teman yang didomestik malah ya, yang mereka itu apa, karena sudah terlanjur kan, mereka sudah beroperasi gitu ya. Paham ini mulai masuk, kemudian sementara radikalisme itu kan tidak bisa ditindak secara hukum, tidak ada undang-undang kita yang bisa menyentuh isu radikalisme. Dihukum saja tidak bisa, apalagi kita hanya memecat gitu. Pasti akan kalah kalau berperkara di mana, di pengadilan industrial gitu ya. Sementara regulasi pemerintah sendiri di bidang ketenaga kerja yang belum menyentuh sampai ke sana. Nah dampaknya apa? Intoleransi di dalam organisasi itu akan mengganggu komunikasi di antara karyawan. Nah apakah kekhawatiran dari para investor soal paham radikal ini juga berkaitan dengan kalau kita lihat dari laporan pihak kepolisian sejak Januari, ada 94 terorisme yang sudah diamankan, belum termasuk yang kemarin di Bandung dan juga yang di Mabes ya? Yang perlu kita lihat adalah latar belakang mereka siapa. Kita ingat bahwa ada satu karyawan BUMN di Riau yang ditangkap karena dia mendanai satu aksi teror. Nah ini menunjukkan bahwa oke mereka tidak akan terlibat secara langsung namun bisa bersimpati. Satu. Yang kedua bisa menggalang dana di dalam organisasi itu untuk mensupport kegiatan di luar. Dan kemarin kita sudah bisa melihat sendiri kan satu dampak yang real itu adalah kasus Denny Siregar. Dimana data dia dibocorkan oleh seseorang setelah kita profile ya dia memang terpapar ideologi itu. Dan itu bisa menimbulkan keributan yang cukup besar gitu. Dan ini yang harus cepat ditanggulangi jangan sampai melebar soal paham radikal ini ya dari pihak keamanan. Berarti apalagi kita lihat sekarang pelakunya itu milenial yang terakhir kemarin perempuan juga akhirnya turun tangan, sendirian. Itu kan berarti ada hal-hal yang harus diwaspadai lebih besar lagi gitu. Nah apakah sebenarnya isu terorisme ini menjadi salah satu perhatian yang paling besar yang menjadi perhatian dari para investor? Tidak juga. Bukan itu. Karena mereka lebih melihat pada isu-isu keamanan yang ates terhadap proses bisnis mereka. Jadi keamanan lokal, kemudian kestabilan politik gitu ya. Karena di Indonesia konflik elit politik itu bisa bermuara pada konflik horizontal. Dan mereka sangat tidak happy itu. Terutama pada investor yang masuk di industri ekstraktif. Di pertambangan mungkin ya. Kemudian di oil and gas, spesial itu. Nah tapi di tengah konsentrasi pembelian ekonomi, sekarang ini kan kita juga sudah habis-habisan ya ingin membelihkan ekonomi di tengah pandemi. Nah dengan adanya kasus ini, sebenarnya sistem keamanan yang seperti apa yang diharapkan oleh para pelaku usaha termasuk calon investor? Sebetulnya yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan kita itu menurut pendapat pribadi saya sudah melebihi ekspektasi. Oke. Iya. Oke, begini. Kasus yang sekarang terjadi adalah anak-anak milenial ini teradikalisasi lewat media sosial. Iya benar. Satu itu. Yang kedua, mereka tuh clean. Jadi tidak ada riwayat kriminal sama sekali. Sehingga wajar kalau aparat keamanan kita itu tidak bisa memantau mereka. Gitu ya. Dan ini memang taktik yang baru yang dilakukan oleh jaringan. Mereka tidak lagi merekrut orang-orang yang sudah terindikasi ya Pak. Terpapar-pahami ini. Tadi justru malah mereka yang betul-betul masih press. Yang terlihat polos gitu ya. Iya, dan dia belum ada catatan kriminal sama sekali. Ini yang harus saya garis bawah tebal-tebal. Sehingga terlalu pagi kalau kita mengatakan aparat kebobolan lah atau apa, terlalu pagi gitu. Artinya kalau saya bisa simpulkan peristiwa teror yang beruntun ini ternyata tidak begitu memberikan dampak signifikan ya Pak. Untuk pergerakan para investor mau dia mau ekspansi atau dia mau investasi. Karena melihat gerak cepat dari pihak keamanan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, papar radikal. Ini yang harus segera diredam terutama untuk kaum milenial. Begitu ya Pak? Betul. Baik, terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak Rieko. Selamat malam.